Sempat kirim pesan, Chandrika Cika kini akui tak lagi komunikasi dengan istri putra Siregar. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Faman Pram. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Selebgram Chandrika Cika mengaku sudah tidak berkomunikasi lagi dengan istri putra Siregar, Septia Yetri Opani. Padahal saat awal putra Siregar dan Rico Valentino ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pengoroyokan, Chandrika Cika sempat mengirim pesan kepada Septia Yetri. Dikutip dari tribunews.com, perempuan yang akrab di sapa Cika ini mengaku sengaja mengirim pesan pada Septia Yetri lantaran merasa tidak enak hati atas kasus yang menyeret putra Siregar. Hal tersebut disampaikan Cika setelah menjadi saksi di sidang putra Siregar dan Rico Valentino di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Namun sampai sekarang, mantan kekasih Torik Halilintar ini mengaku belum bertemu, bahkan menjalin komunikasi lagi dengan Septia. Sementara disinggung soal kemungkinan berkomunikasi sendiri dengan Septia Yetri nantinya, Cika rupanya memberikan jawaban yang tak pasti. Tampaknya, ia masih belum memikirkan hal tersebut. Dikutip dari KH Infotainment, Cika mengatakan bahwa ia belum tahu ke depannya. Ia hanya mengikuti bagaimana jalan ke depan dan hanya minta doa yang terbaik. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax